Halo teman-teman kembali lagi di channel Hammerhead TV Sebelumnya gue terima kasih banget buat kalian yang baru subscribe ya Udah mau 400 subscriber aja gila seneng banget gue Oh iya Semalam kan gue bikin tentang info update yang tentang anniversary ya Kali ini ada beberapa tambahannya yang ini adalah akun-akun dummy gue Gak usah di iniin aja ya dipinggirin aja ya buat back sound Tambahan info beberapa info itu ada apa namanya kan yang lawan si Siapa namanya Sanji sama si Luffy kan kita harus ngumpulin poin ya Yang kayak sebelumnya nih yang berkali-kali kita semakin sering kita main eventnya Maka makin tinggi juga hadiahnya makin banyak hadiahnya yang kita dapetin Terus kan juga ada yang berdasarkan poin Jadi kita mainin mapnya terus dapet poin ya kan Nah tapi kan semalam belum ada ininya apa namanya hadiah-hadiahnya tuh apa aja Nah disini gue mau jelasin nih hadiah-hadiahnya 1000 poin dapet re-recruit tiket yang tiket emas itu 4 bintang atau lebih baik 4 bintang keatas lah 1250 dapet 10 forbidden tom Kalo gak tau forbidden tom ini Duh gue pengen ngelasih liat tapi di akun yang ini kagak ada isinya Ya pokoknya buat naikin soket Terus 1500 poin dapet 8 biji rumble scroll Yang bintang 3 yang apa sih yang bronze 1750 poin dapet bintang 3 support medal 5 biji support medal Support medal ini proof of friendship Yang buat naikin level support Disini juga gak ada lagi Di akun gue utama tuh banyak Terus 2000 poin dapet 2 rainbow gem 2500 dapet 15 limit break fragment set Fragment ini yang kristal kecil yang buat naikin limit break Kristal kecil dapet 15 untuk setiap warnanya Terus 3000 poin dapet 3 rainbow gem 3500 dapet 10 limit break kristal sama Eh kristal tuh yang Yang kristal yang tengah-tengah Yang bentuknya kayak yang berlian 10 biji per color 4000 poin dapet 3 biji support medal bintang 4 Proof of friendship Dah proof of friendship Dah Bisa juga ya Proof of friendship Nah Terus 4500 dapet limit break jewel set Satu biji per warna Yang bulet Jewel Yang paling susah didapetin Terus 5000 poin dapet satu biji Support limited rare recruit ticket Oh Oh dapet ticket Ticket gacha Tapi yang spesial buat Yang support ability nya itu bagus Kayaknya ya Disini support limited rare recruit Terus 5500 dapet Satu biji absolute almighty manual Ini buat naikin special level up Jadi kayak kalo misalkan Kalian pake buku ini Manual ini Absolute almighty Kalian pasti langsung naik Satu level si special level up Eh special level nya Jadi udah pasti naik 6000 poin dapet 5 biji Apa? Rumble scroll Bendera yang Silver Setiap warnanya Terus 7000 poin dapet Proof of friendship Yang bintang 5 Yang pasti pas naik Terus 8000 poin dapet Apa nih? 3 biji 3 biji Bendera Rumble Yang gold Yang glory 3 warna Eh 3 warna 3 biji per warna Terus 9000 poin dapet support lagi Limited rare recruit ticket 10.000 dapet 3 biji Ink bottle L Ink bottle L tuh yang pelangi kalo gak salah ya 3 biji tuh lumayan loh Soalnya dapetin yang pelangi tuh cuman dari Treasure map Yang 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 World Apa sih? New world Yang paling kanan yang emas Terus 11000 poin dapet 1 biji Absolute L-Mekty manual 1200 12000 dapet Cotton candy recovery 100 Plus 100 1 biji Plus 100 14000 HP up Plus 100 14 Eh Sama sih 14000 juga Oh 12000 dapetnya yang recovery Plus 100 14000 APA plus 100 Sama attack A plus 100 Dan terakhir 15000 poin dapet 4 biji Ink bottle L Jadi di Kalo misalkan kita kelarin ini semua Kita bisa mendapatkan 7 Ink bottle L 7 buat Pelangi 7 tinta pelangi buat Efek Tapi What effect tuh Setau gua Kita butuh 15 Kalo misalkan kita Ada 2 kali kayak gini Juga masih 14 Kurang 1 Terus ada Chopper misi Misi chopper Chopper misi Misi chopper special anniversary Clear any quest during the event period Kita kelarin quest apa aja Kalo gak salah nih Any quest berarti kan quest apa aja ya Atau yang berhubungan sama anniversary Nggak tau gua Gua belum ngerasain ini soalnya Tapi kalo berdasarkan tulisan ini Any quest Dan special 6 anniversary Kayaknya sih yang sesuai sama Anniversary Yang berhubungan sama anniversary Quest apapun Yang berhubungan sama anniversary Setiap kita kelarin Kita dapet hadiah 1 3 5 7 Bilangan prima Dapet Rainbogum Forbidden Tom Cotton Candy Rare Recruit Ticket Sproof of Friendship Rainbow Gem lagi Dapet ini One Piece Treasure Christmas Ini Apa sih Ayam Kalkun Yang kalo Dipake buat power up Itu dapet XP 5 juta Dan pasti naikin Special level up Plus 1 Dapet tiket lagi Dapet support medal Almec team manual Support medal Dan Rainbow Gem Jadi kalo misalkan kalian Khawatir Nggak dapet Gem dari Mana mana Atau Tempat nguli Kalian udah abis Kalian nggak usah khawatir Kan setiap kita Mainin quest Di anniversary ini Kita dapet Rainbow Gem Disini ada Rainbow Gem Disini ada Rainbow Gem Di tengah-tengahnya Pulau Jawa Ya kan Nah terus disini ada Kapal baru Nostra Castello Ampibius Version Kapal baru ini Bisa kalian dapetin Di Unlockable Quest Seharga 30 Gem Buat yang nggak tau Unlockable Quest itu dimana Unlockable Quest itu ada di Adventure Event Dan disini Ini belum bisa ngebuka Unlockable Quest disini Buat kalian yang nggak tau aja Kalo udah tau yaudah Terus dan efeknya ketika max level Adalah reduce cooldown Of all character by one Jadi special charge kalian Udah keisi satu di awal Boost attack of Strpc in character Ada tiga nih Strpc in Bagus banget Strpc in character By 1,55 1,55 Ya 1,55 Dan HP 1,4 kali Kalo misalkan HP kalian Penuh atau dibawah 30% Sebelum nyerang Boost attack of Strpc in character By 1,7 Instead Oh Oh ya 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 Ingat 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 Jadi tadi di awal Special charge kalian bakal Keisi satu Terus Spesialis karakter Spesialis kapal ini adalah Ngebush karakter dengan Tipe str Strpc in Merah Merah kuning Ungu Sebanyak 1,5 kali Dan HP 1,4 kali Dan kalo misalkan HP kalian full Atau dibawah 30% Sebelum nyerang Yang di boost bakalan Bertambah dari 1,55 Menjadi 1,7 kali Gitu Jadi pilihan Antara full Atau Dibawah 32% Diantara itu Cuman Segini Ini bisa diliat ya Disini 30 dan terbuka Selama 9,99 menit Kayak di video gue Yang sebelumnya Yang tentang XP Hoe Hoe Until Januari 1 Lah Ini Screenshotan kapan dah Ada Tapi kok Januari tanggal 1 Januari kan udah lewat Terus disini tentang Garp Challenge Mission Oh ya Garp Challenge ini Bisa kalian liat di Pojok Adventure Event Di challenge ini Aduh Gak bisa lagi 150 Ya pokoknya gitu Dan Hadiahnya tuh Bagus-bagus Tapi Ya susah-susah Dan itu bakalan Direfresh setiap bulannya Oke selanjutnya Ini adalah event yang paling Gue tunggu juga sih Karena 100% special level up change Dan super sukses 100% Untuk power up Eh ya bener Ini apa? Kenapa gue tunggu-tunggu? Karena Kalian tau kan Kalau misalkan kita Mau naikin Special level itu Kita perlu buku Eh manual lah sebutan ya Manual atau enggak Al-Make T-Book Yang kayak tadi Nah Kalau kita naikin Pakai manual Itu kita perlu Banyak banget Buat Maksimalin Nah tapi Dengan adanya Event ini 100% special level up change Satu manual Itu sama dengan Satu level Jadi Udah pasti naik Gimana ya? Udah pasti naik Setiap kali Kalian pakai manual Atau buku Apapun 100% Pasti naik Jadi kalau misalkan Karakter kalian butuh Misalkan kayak gini Misalkan kayak gini Misalkan kayak gini Ini anggapnya level 1 lah ya Level 1 maksimal level 6 Berarti kalian butuh 5 manual book Untuk mencapai Level maksimal Karena ada 100% special level up change 5 manual Kalau misalkan Enggak ada event ini Ya Kalian 10 Manual book aja Bisa cuma naik 4 level doang Gitu Jadi ini ada Salah satu event yang bagus Karena bisa Memudahkan kita Menaikkan special level Karakter-karakter kita Dan kalian Kalau misalkan Farming tuh Nguli buat manual Tuh gak usah susah-susah Kalian Ya Gimana ya Gak perlu lama-lama juga Gak perlu banyak-banyak Secukupnya aja Kayak tadi misalkan ini Kurang 2 lagi Ya udah gue farming 2 biji aja Udah selesai Gak bakal gue farming lagi Di tempat itu Karena Gue tinggal nunggu Event ini Abis itu gue naikin Udah maksimal Jadi kalian secukupnya aja Kalau misalkan mau Farming Kayak misalkan Butuhnya Mana ya Gue belum gacha disini Oke semuanya level Oh ya level 4 semua Oke disini Ada tanggalannya 100% skill up change Itu yang tadi Yang kata Pake manual Februari 25 Sampai 27 Maret 7 Sampai 9 Maret 17 Sampai 19 Ih 3 kali Keren banget Biasanya Biasanya tuh Setelah event Event gede nih Kayak kemarin Waktu awal-awal Release Supertype Si Luffy Luffy Sabo Katakuri sama Blackbird Itu ada event gede kan Nah ada juga event 100% skill up change Tapi cuma 2 hari 2 hari itu ada di akhir Event gedenya tersebut Gue udah nungguin lama Kan siapa tau gue dapet 4 supertype Gak dapet sama sekali Bukunya udah gue farming Padahal Nah disini Kalian bisa Mencatat tanggalnya Untuk 100% skill up change Tanggal 25 Sampai 27 Tanggal 7 Sampai 9 17 Sampai 19 Jadi kayaknya Ini sekarang kan udah tanggal Ini ya 25 nih Ntar malam Ntar malam Kalau hari Itu Keriset Jam 7 malam Kalau event Itu keriset Tanggal jam 10 siang Dan kalau clash Atau Koloseum Itu kerisetnya Jam 15 Jam 3 sore Jadi kalian itu Itu adalah waktu-waktu penting Kalau misalkan kalian Bertanya-tanya Tiba-tiba ilang kan Eventnya Itu adalah menjadi Bisa menjadi patokan kalian Terus yang super sukses 100% ini apa Super sukses Kalau yang ini kan Buat special level ya Kalau yang kanan ini Yang ini Itu untuk Level Jadi Gimana yang ngejelasin nih Gua Disini Cacat lagi akunnya Jadi misalkan Gini Lah Oh ini nih Anggaplah Gua mau gedein Jimbe Ya ngerti Oke Nah Misalkan nih Gua pake lobster Disini kan XP gainnya 333 333 Berapa disini 300.000 ya 300.000 Nah tapi Kalau misalkan pake event 100% super sukses Ya Jadinya 66666 Karena dikali 2 Jadi kita bisa jauh lebih hemat Menghemat Si XP material Dan juga Menghemat berry Jadi kita misalkan Sekali up Ini bisa Keluar ratusan ribu Cuman karena ada 100% success change Kita jadi lebih hemat aja Begitu guys Jadi ini salah satu event yang bagus juga Kalian kalau misalkan mau nabung dari sekarang Buat si manual Gak masalah Cari aja dulu buat karakter yang menurut kalian berguna Kalian pake dimana-mana Sama kalau misalkan kalian punya kura-kura yang Yang apa namanya Hime, Hime Turtle Itu disimpan aja dulu Dan baru kalian naikin jor-joran Misalkan kalian punya banyak karakter Kalian boros XP booster Kalian bisa tunggu event ini aja Terus disini kita memiliki legend baru Super evolusi baru Dari Kapo Kapon Kapo Kapuan Pokoknya BG lah ya Si BG ini BG yang in Yang legend Yang sugo Yang artnya nih bawa basoka dia mau ngebunuh Big Mom Ini karakter salah satu karakter Rumble yang bagus Kenapa? Karena dia tipe defense Yang bener-bener defense Bener-bener tidak bisa Bukan tidak bisa Sulit sekali matinya gitu Dia mendapatkan super evolusi baru Menjadi Kastil Costnya nambah jadi 65 Dan disini kalian perlu satu Onyx Onyx Cool Ya pokoknya tengkorak ongo Kan kadang-kadang kalian masih bingung gitu kan Bang car support evo gimana sih bang? Ya evo aja biasa Disini Ntar ada materialnya kan Kalau kayak gini berarti materialnya Normal-normal aja Bisa kalian dapetin di Rally Bazar Shop Disini Ini Bazar Di Bazar Kalau misalkan kalian gak mau Bukan gak mau Gak kuat Ngelawan Ambush Ambush disini Adanya Cuman di Clash Dan itu Cuman ada di Bintang 8 Ke atas Dan itu juga Hoki-hokian muncul lah Dan ketika muncul Juga belum tentu Kalian bisa ngalahin Jadi kalau misalkan Kalian mau yang instant Yang cepat Yang mudah Kalian bisa beli di Rally Bazar Tengkorak ini Untuk support evo Tapi kalau misalkan Support evo nya ternyata Butuh Tengkorak khusus Ya Allah Download lagi Singkirin dulu dah Bahas ini aja Kalau misalkan Tengkorak Tengkoraknya Tengkorak khusus Itu biasanya Bisa didapetin Di unlockable quest Di event terkait Kayak misalkan Kalian mau naikin Germa 66 Kan mereka Evonya itu pake Tengkorak khusus ya Kalian bisa buka Di unlockable quest Pilih yang Germa 66 Kayak gitu Oh iya Karakter yang di super evo Gimana ya Ngejelasin Karakter yang bisa di super evo Belum tentu Merupakan super type Tapi karakter yang super type Udah pasti bisa di super evo Iya bener kasih gua Karakter gua bisa di super evo gak sih Intinya Semua karakter yang bisa di super evolusi Itu bukan merupakan Super type Jadi bedain antara super evolusi sama Karakter super type Kayak gitu Super type disini baru ada Berapa sih karakter Ada berapa sih STR Dex Quick In Psi Ada 5 tipe Berarti Berarti Kalau masing-masing ada 2 Ada 10 Ada 11 Baru ada 11 super type Di antaranya Kalau untuk STR ada Luffy Udah gua gak ada gambarnya lagi Ada Luffy Snackman V2 Terus Sabo Untuk Dexnya ada Kit sama Hawkin Quicknya ada Smoker sama Sugar Pesinya ada Bawa Hancock Bawa Hancock Sama Sama Luffy Luffy yang pertama Pertama kali keluar Itu Luffy Bawa Hancock sama Luffy Kalau lo gak salah ya Ada lagi gak sih Super type yang pesi Waktu super type pesi keluar tuh Gua gak main sama sekali Jadi gua gak tau Yang ada cewek-cewek bikini gitu Padahal masih menatal Terus untuk Innya ini Ada Katakuri sama Blackbird Ya ada 10 lah ya Kira-kira Jadi kalau misalkan Kalian kira ini adalah super type Kalian salah Ini cuma super evolusi aja Kalau beda super evolusi ya Artnya beda Ultinya beda Costnya beda Terus Startnya ini juga nambah Gitu Loh Ada gua Terus Ini Apa namanya Sugofest Banner Part 1 Dengan special Change Sugorair Sebanyak 15% Dan isinya udah keluar nih Udah Udah Apa namanya Udah ada Udah ada Spoiler Spoiler yang Lick Ket Aduh Susah banget gua ngomong Aduh Perut gua bunyi Tiga kali legend Super Sugofest Tiga kali legend Red Kenapa Tiga kali legend Red Karena jadi 15% Awalnya cuma 5% Sekarang jadi 15% Debuting Sanji Oke The new debut legend Will appear with level 2 Ink effect Jadi Dia pas rilis itu Udah punya Ink effect Level 2 Apa Atau Dia begitu rilis Udah tersedia Untuk di upgrade Menjadi level 2 Ink effectnya Gua gatau Disini masih rancu Ketika kita dapet Langsung dapet Ink effectnya Atau Gimana gua Belum Belum paham Terus Super Sogo Face Exclusive Oke Roger Oden Udah tau Part 1 25 sampai 4 Maret Lah ada 2 25 Maret sampai Eh 25 Maret 25 Februari sampai 4 Maret Sama 15 Maret Sampai 19 Maret Luffy Sanji Cuman muncul Di part 1 doang Terus Plus 6 Kapon Oh Kapon Kapon BG Will available in this part And he will cost 50 medal Wih Hah 50 medal Seriusan Seriusan Cuman 50 medal Gila Enak banget Belilah gua Kan disini ada ini ya Apa namanya Ada exchange medal ya Kalian Ya Allah Di gua belum kebuka lagi Oh ada nih Ada Duh Donut Donut Mulu lagi Ya pokoknya disitu tuh Ada exchange medal Setiap kalian nge-pull Pull Multi-pull Kalian tuh dapet 11 ya 1 per karakter Pokoknya 1 medal per karakter Nah Kalau misalkan kalian sering Gacha Kalian bakal dapet 11 11 11 Pokoknya banyak lah Gua itu Kalau di akun utama gua Udah 450-an Kalau gak salah ya 450-an medal Dan disini Biasanya Harga Untuk setiap Nah Harga untuk setiap Karakter Itu beda-beda Tergantung dari Metanya ya Kalau yang bawah-bawah Yang bawah-bawah nih Gak meta 150-150 nih Kurang Bukan gak meta sih Kurang aja Kurang bagus Tapi kalau yang 400 ini Udah pasti dia meta Dan Masih baru Masih fresh Masih sering digunain Dimana-mana Kayak gitu Nah disini tuh Harganya 450-400 Nah disini Special anniversary Capone will available In this part And he will cost 50 medal In the medal exchange shop Si Capone BG ini Dia harganya Cuman 50 medal In the medal exchange shop Berarti Bakalan ada Karakter Yang harganya Cuman 50 Guys Kalian sekalipun aja Dapet Eh Dapet 11 Seperti kalau kalian Pokoknya gitu lah Harganya cuman 50 Murah Kalau misalkan Beneran ada Gue beli langsung Tanpa bak Bibu Kayak part 2 nya Tanggal 4 Maret Sampai 9 Maret Sampai Oh Ya 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 Jadi nanti Tanggal 19 15 Sampai 19 Maret ini Ketiga banner tersebut Akan muncul Secara bersamaan An Gue gak tau Apakah ketika Disini kita Udah sampe Step tinggi Terus Selesai Terus pas mulai lagi Step yang ngulang dari Satu Gue Gue lupa sih Pernah kayak gini gak ya Yang jelas Bakalan ada Pengulangan banner Disini Sampai Disini Disini Sama disini Dan nanti Nih kan Sampai 19 Maret Pokoknya berarti 15 sampai 19 Bakalan ada 33 nya Oke Di part 2 Kayak kemarin Ada 3 Sweet commander Part 3 Ada karma 66 Udah Udah tau Ini udah tau Udah tau Oke disini Ada karakternya Part 1 Selected legend pool Vivi Rebecca Ini selected legend pool Maksudnya bukan kita yang milih ya Udah dipilihin dari sononya Jadi kayak misalkan Kita gacha Sugo Kayak Mana ya Garanted Sugo lah Misalkan Di akhir Di akhir pool Nah itu tuh Udah dipersempit Jangkauan Kita mendapatkan Sugonya Yang kayak gimana Gak Gak sugo Awal-awal Dapet Jadi udah dipilihin Selected tuh Artinya udah dipilihin Sama si Sistemnya Dan ini adalah Karakter-karakternya Ada Vivi Rebecca Nami Robin Mihawk Verna Fitri Rally Fitri Rally Itu yang mana ya Yang Yang mana ya Rally Fitri Rally Kan ada Ada yang In Ada yang Dex Yang pesi apa ya Terus ada Sugar Ada Fitri Law Fitri Law tuh Kalo gak salah Yang Wano Lufi Sanji Hah? Lufi Sanji Oden Roger Dan Fitri Akainu Fitri Akainu Yang Esther Dan ini sih Kalo misalkan Kalian nanya Ini bagus apa enggak Buset Ini bagus semua bro Vivi Rebecca Bagus Nami Robin Bagus Wah udah Semuanya bagus lah Sugar aja masuk Aduh Suara gue serang Sugar aja masuk disini Berarti dia Bagus sekali kan Di antara Supertype Oh iya Supertype Ada Oden sama Roger Lupa gue Oh iya Ada Mihaug Sama Lao sama Si Sengs juga ya Supertype ya Lupa gue Oh udah banyak Supertype Nah ini apa lagi Oh ini selected legend pool Dan ini adalah Legend poolnya Legend pool ya Biasa Yang sugo Yang biasa aja Gimana ya Gak biasa juga sih Cuman tingkatannya di bawah Yang selected Selekted legend pool Karena ini bener-bener yang udah Bagus-bagusnya Dan sering dipake Dimana-mana Meta lah istilahnya Nah cuman kalo yang misalkan Yang legend pool Biasa ini Ya bagus Kepake juga Di meta sekarang Tapi Gak sesering Gak sesering dipake Yang atas gitu Oke bisa dibaca Roger Oden Vitry Akainu V2 White Bear Si Rohige V2 Yang SR apa yang Quick Sumpah gue kalo misalkan Pake V3 V2 V1 Kayak gini tuh Gue Kagak tau anjir Yang mana karakternya Gue berdasarkan Baju soalnya Atau enggak Kondisi dia lagi Ngapain Artnya gitu Udah ada Luvisanji Vitry Lau Sugar Vitry Rayleigh Mihok Perona Namir Robin Vipi Rebecca Inuar Asine Ekomamusi Astagfirullah Jim Inuar Asine Ekomamusi Yang Oh yang dual karakter Bartolomeo Cavendish Juga dual karakter V2 Kretakuri Yang mana sih Ini Susah bener dong Kapon BG Tesoro Tesoro yang Quick kejelas V1 Nami V2 V2 G4 Oh V2 G4 Luffy tuh yang Supertype Luffy Ya Judge Judge yang Pesih Ih semua karakternya Bisa gue liatin Kalo misalkan Kalo misalkan Kalo misalkan yang disini tuh Adalah Akun utama gua Akun dummy gua Gua pengen pindahin ke sini Takut ilang Jangan lah Daripada ilang Gua mau Bahagia Malah sedih-sedihan Terus V2 Hancock Magelan V1 V1 Sanji Shirawasi Bagi Flamingo Part 1 Red boosted Karakter WCI Apa dah WCI WCI Apaan dah Gatau gua WCI Apa sih Kalo ada yang tau Comment dong Gua gatau WCI Apaan Tualah Oke tadi Part 1 Sekarang Part 2 Oh Disini Tadi kan Selected Selected Legend poolnya Ini ya Beda ternyata Sama yang disini Disini Selected Legend poolnya Adalah Supertype Supertype Astagfirullah Ada Luffy Zoro Astagfirullah Jemzoro gua Ada Luffy Zoro V2 Snakeman V4 Sabo V4 Sabo Ini yang Supertype Ini supertype Kecuali Luffy Zoro Luffy Zoro Ini bukan supertype Dia dual karakter V2 Snakeman V2 Sabo V2 Blackbird Yustas Kid Sweet Commander Ini Apa ya Sweet Commander Supertype Gua bukan ya Gua belum liat Lebih lanjut Odin Supertype Kecuali Luffy Zoro Sama Sweet Commander Kalo ga salah Legend poolnya Juga beda Ada Odin Oh kalo di atas Tadi ada Odin Sama Roger Roger Sweet Commander Oh ini banyak Banyak supertype Disini nih Ada Ket Blackbird Sabo Luffy Vidua Zoro Vidua Zoro Yang Yang Di Arc Ini Dressrosa Sun Judge Jack Brook Brooknya ini Brook Brook yang Legend Yang bisa revive Terlebih sekali Sekali Sudah Dekat Takuri Akainu Sengs Doflamin Wait 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 Sengs V2 Sengs Yang In Video Doflamingu Yang Dex Lucy Inorasi Bartolomeo Yang bagus Cuman Yang Supertype Doang Si Kalo Misalkan Yang Bawa Bawa Ini Udah Biasa Aja Red Booster Recruit Ini Gua Gatau WCI Apa Ya World Cruise International Gatau Gatau Part 3 Ada Roger Tadi Ada Oden Sekarang Ada Roger Chopper Seba Mas Red Hair Pirate Wih Ada Red Hair Pirate Tapi Yang Jelas Masih Bagusan Di Ini Part 1 Kalo Kalian Mau Jor Joran Di Part 1 Gak masalah Tapi Kalo Misalkan Kalian Di Part 1 Udah Dapet Luffy Sanji Gak masalah Disimpan Buat Part 2 Ata Part 3 Fitri Boa Fitri Katakuri Bagus Bagus Legend Pool Ada Germa 66 Roger Fitri Boa Fitri Katakuri Fitri Boa Supertype Boa Fitri Katakuri Supertype Katakuri Katakuri Hair Pirate Ini Sengs And Crew Soba Mask Ini Yang Soba Mask Yang Bisa Ada banyak Ada Christmas Ada Stumpet Fitri Mihawk Fitri Mihawk Yang Dex Cracker Carrot Whitebird And Marco Fitri Sanji Fitri Sanji Fitri Sanji Itu yang Mana Sanji Jarang Banget Ada Yang Bagus Di Game Ini Fitri Aokiji Lu VNS Ini Lu VNS Gak Terlalu Bagus Sih Kalau Menurut Gue Menurut Gue Ya Ini Kalau Kalian Punya Yaudah Gak Usah Dijual Simpen Aja Robin Fitur Relief Fitur Fujitora Nekomamushi Uchiji Niji Yonji Reju Terus Disini Kalau Misalkan Kalian Adalah Orang Yang Suka Top Up Kalau Bisa Kalian Simpen Dulu Jangan Top Up Sekarang Top Up Pas Anniversary Aja Karena Ada Rainbow Gem Sale Dan Ada Bonus Bonus Dia Juga Oke Disini Gue Pengen Bacain Tapi Gue Gak Pena Beli Limit Break Material Iya Oke Anniversary Pack L Dapat Rainbow Gem 200 Biji Special Recruit 2 Biji Sama Satu Oh Ini Beda Beda Apa Beda List Yang Ini Yang 2 Biji Ini After 2020 Only Yang Satu Biji Ini Dari Mulai 2019 Dan Ini Limited Untuk Satu Kali Pembelian Anniversary Pack L Gue Gatau Harganya Berapa Disini Gak Dijelasin Anniversary Pack S Dapat 100 Rainbow Gem Dan Tiket Dapat Aduh Aduh Capek Dan Dapat Special Recruit Tiket Untuk Yang 2019 Ke Atas Doang Dapat One Face Treasure Cruise Fest Yang Kalkun 5 Juta XP 66 Juta Buset Benceng Bener 66 Juta 666 Beri Dan Satu Kali Pembelian Doang 300 Rainbow Gem Satu Kali Pembelian 110 Rainbow Gem Lima Kali Pembelian 75 26 Kali Dan Udah Ya Udah Gitu Doang Luffy Sanji Limit Break Pack Dapat Rainbow Gem 85 Dan Guiding Stone Pokoknya Ini Buat Buat Limit Break Sanji L Sanji Luffy Sanji Jadi Langsung Sepaket Ini Kalo Misalkan Kalian Gak Pengen Nguli Langsung Beli Ayo Ketika Kalian Dapat Luffy Sanji Langsung Beli Ini Langsung Gas Meledak Anjay Udah Max Langsung Sweet Tree General Limit Break Pack Sama Kayang Tadi Yang Atas Cuman Kalo Yang Ini Buat Sweet Tree Commander Commander Apa General Sih Sama Aji Isinya Material Buat Limit Break Yang Ini Juga Germasik Nisik Limit Black Pack Sama Cramson Rumble Scrollset Ini Bendera Rumble Buat Naikin Rumble XP Oh Cramson Oh Cramson Ini Yang Merah Dapet Bendera Merah Yang Glory Glory Itu Yang Emas Dapet 5 Dan 50 Rainbow Gem Dibeli Sebanyak 5 Kali Amber Amber Itu Yang Yang Kuning Dapet Yang Kuning Bendera Juga 5 Biji Yang Emas Sama 50 Biji Rainbow Gem Pack Detail Unlimited Kita Bisa Membeli Ini Ya Biasa Sih Ini Bukan Promo Ini Yang Promo Yang Ada Pack Pack Bukan Diskon Disini Gak Seru Bukan Diskon Adanya Pack Pack Walaupun Kalau Di Hitung Pack 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 Juga Diskon Sih Karena Udah Sepack Sepack Tinggal Beli Beli Doang Oh Oh Iya Kalau Misalkan Kalian Nanya Bang Tutorial Top Bang Gue Gak pernah Top Up Anjir Tapi Kalau Misalkan Kalian Mau Top Up Kalian Ke Tavern Terus Ke Shop Disini Ada Nih Ada Apa Namanya Shop Ada Tokonya Untuk Membeli Nah Tapi Disini Kalau Misalkan Kalian Membeli Kalian Harus Punya Uang Juga Ya Yalah Anjir Nih Gue Kasih Tau Kenapa Gue Gak Pernah Top Satu Rainbow Gem Nya Aja 16 Ribu Ales Atau Dolar Ini Kalau Gue Punya 71 Gem Dan Gue Bisa Duitin Ini Gue Punya Kalau Gue Jadikan 10 Ribu Berarti 70 Dolar 700 Ribu Eh Benar Gasi Iya 700 Ribu Bisa Gue Duitin 700 Ribu Kalau Misalkan Ini Rainbow Gem Bisa Gue Jual Yang Gratisan Jadi Kalau Gue Ya Mendingan Main Biasa Nih 165 Rainbow Gem Satu Satu Juta 85 900 Ribu Lihat Ini Alasan Kenapa Gue Gak 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 Belanja Top Up Karena Mahal Dan Inilah Tutorial Untuk Membelian Rainbow Gem Di One Pistracer Cross Kalian Tinggal Beli ke Teven Pergi Ke Shop Dan Pilih Pack Yang Mana Yang Mau Kalian Beli Habis Itu Bakal Ke Google Play Kalian Dan Kalian Tinggal Membelinya Saja Menggunakan Uang Dari Mama Kalian Ed Udah Nah Dan Ini Pack Pack Biasa Dan Ini Banner Buat Si Nostra Castello Amphibius Mode Di Unlockable Quest Starting 25 Februari Udah Selesai Beritanya Gitu Doang Guys Gue Oh Sama Ini Gue Ini Kan Akun Baru Ya Cepain Coba Gacha Pijir Merah Yah Dapet Lau Lau Yang Mana Nia Next Apa Si Ya Yang Ini Bagus Si Tapi Adalah Ye Kita Dapet Lau Oke Guys Gitu Aja Informasi Yang Bisa Gue Berikan Dan Kalau Misalkan Kalian Mau Nanya Nanya Lagi Tinggal Ke Kolom Komentar Aja Hammerhead Untur Diri Stasil With Your Hat Dan Terima Kasih Buat Kalian Yang Udah Selalu Support Gue Eh Terima